oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bejuang dolar disini pada part keempat tentang trading forex pemula kali ini saya akan mencontohkan untuk cara memasang stop loss dan take profit di metatrader 4 ini cukup penting ya untuk memasang stop loss dan take profit tentunya stop loss itu sangat penting untuk mengamankan saldo kita ketika analisa kita salah untuk cara transaksi di metatrader 4 sudah saya bahas kemarin ini part lanjutan di part keempat untuk memasang stop loss dan take profit oke ada dua cara ya untuk memasang stop loss dan take profit ketika kita melakukan entry disini merah itu stop loss hijau itu take profit ketika melakukan transaksi ya atau ketika kita sudah memiliki open posisi contoh disini ini hari minggu jadi pasar tidak bergerak kita klik lama ya tahan agak lama lalu disini ada ubah order disinilah kita bisa memasang stop loss dan take profit ingat merah itu stop loss hijau itu take profit oke lanjut tentunya ketika ingin memasang stop loss ataupun take profit itu kita tentukan dulu dimanakah kita ingin menaruh take profit dan stop loss itu di harga berapa contoh karena saya memiliki open posisi di out ncd ya saya contohkan saya biasa menaruh stop loss dan take profit di support ataupun resistant karena ini itu tercipta yang namanya seperti ya seperti re-singuish ini tuh re-singuish jadi ada potensi penurunan cuma ini spreadnya agak melebar ya karena ini weekend spreadnya itu jadi 292 jadi posisi saya sekarang minus nanti ketika hari senin dan misal tidak ada cup ya itu nanti akan berubah ke posisi profit untuk area stop loss saya taruh di atas di atas resistant di kisaran 1,04337an nanti saya ubah ke 1,04338 agak naikin 1 poin lah jadi untuk menaruh stop loss ataupun take profit itu kita taruh di support and resistant saya kasih tips ya jika ingin menaruh itu untuk stop loss itu kita agak jauhkan misal kita taruh di resistant itu kita jauhkan sedikit jauhkan dari resistant sedikit itu untuk open sell ya jika kita open long ya kita jauhkan sedikit dari support nah kita kasih jarak sedikit itu untuk menghindari kita stop loss kita tertrigger lalu harga membalik untuk take profit kita biasa dekatkan contoh misal kita taruh di disini ini kan di support ya kita agak keatasin sedikit jika kita open sell jika kita open buy ya kita agak turunkan sedikit itu untuk mengantisipasi open posisi kita itu tidak terkena take profit karena itu sering terjadilah harga sudah mendekati tetapi tidak terkena oke untuk stop loss saya pasang di disini 1,04338 lalu untuk stop loss saya taruh di bawah di di kisaran 1,03 lalu kita pasang saja disini kita klik ya di ubah order ini untuk stop loss saya taruh di 1,04338 dan take profit saya taruh di 1,03 lalu kita bisa klik ubah disini ya tetapi karena ini weekend jadi saya tidak bisa mengekliknya ya klik saja ubah nantinya nanti otomatis akan terpasang itu cara pertama cara kedua itu ketika kita ingin melakukan open posisi contoh disini misal kita ingin buy limit kita taruh harganya sorry saya limit karena disini saya ingin open sell harganya misal di 1,0413 misal lalu disini kita taruh stop lossnya di tadi di 1,04338 take profit di 1,03 lalu kita bisa tempatkan nah dipastikan tidak bisa karena ini weekend pasar tutup besok buka ya besok hari Senin sekarang hari Minggu jadi sangat mudah untuk memasang take profit dan stop loss ya tentunya kita bisa tentukan dulu harganya lalu kita bisa pasang untuk stop loss itu sangat penting sangat penting kita pasang dalam trading forex karena ini bisa mengemankan saldo dan tentunya bisa mengatur keuangan kita biasanya jika kita ingin trading forex itu kita harus memiliki money management dan kita itu harus memiliki stop loss yang tetap misal kita memiliki 1000 dollar kita ingin menaruh stop loss 20 dollar per trading jadi kita harus tentukan jaraknya nanti kita tentukan lotnya dan kebetulan untuk part selanjutnya saya ingin membahas tentang cara menentukan lot dalam trading karena ini cukup penting satu kesatuan dengan stop loss setelah lot baru ke money management jadi ketika saya masuk ke materi tentang money management kita sudah tahu tentang cara menentukan stop loss dan take profit oke mungkin cukup untuk part kali ini cukup singkat jika ada pertanyaan bisa tanyakan saja di kolom komentar pejuang dollar disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati